Tokyo War tapi ganti pasukan menjadi White Force Tank itu putih bro, ini benar-benar menghibur mungkin Seperti gameplay kemarin, tak ada yang beda ini disini coy Eekan tank lawan sampai habis atau mengandalkan timeout itu untuk terakhiran Timeout lah karena controlling yang susah ini, akurasinya pasti jeblog Gak lebih dari 60% lah, sulit bedah membidiknya ini tuan Nilai plus dari ini game ketika darah sedikit itu layar jadi kepecah Epek jendela rusak, untuk ram damage ketika hit point critical ini jadi tak pergilah Akan jadi bumerang, terutama musuh sambil nodong dalam posisi itu Emang ngaruh ini game walau zaman arcade, tapi tiap bokong itu multinya enak Selalu ultimatum untuk perolehan kerusakan yang lebih Dengar-dengar lah bro, suka ada pasokan shield nantinya, jadi lumayan rada kejamin sih Tapi malik bre, ternyata benarnya agak try hard untuk ram damage si semutunya Dibantengkan itu terkadang kurang worth it si sir Dan ini selisihnya aduh, harus kombinasi sama slongsong, tembakan menjadi mixer, nembak sambil maju dan dikenakan reme Kegak aneh sih selesai selisih satu ya, ternyata cukup nyentang ini lho Salah satu game tanki terbaik di arcade ini tentunya Cukup disesalkan juga sih, variasi tanknya super terbatas ya Walau itu enak lah menurki loba sih, terutama arena nya juga sih, cuma ada 2 nya Selalu enak menurunkan piya bojol itu tadi Entah ada apa dengan hal itu, tapi gos gantos Wah wah, time up selisih satu itu biasa lah The battle is over, dan hasilnya GG